Intro Inilah para kepala kaum keluarga mereka Anak-anak Ruben, anak sulung Israel Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi Itulah kaum-kaum Ruben Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul Anak seorang perempuan kanaan Itulah kaum-kaum Simeon Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya Gerson, Kehat, dan Merari Umur Lewi 137 tahun Anak-anak Gerson, Lipni, dan Simei Menurut kaum mereka Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel Umur Kehat 133 tahun Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya Dan Amram mengambil Yokebet Saudara ayahnya menjadi istrinya Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya Umur Amram 137 tahun Anak-anak Yishar, Korah, Newek, dan Sikri Anak-anak Uziel, Misail, El-Savan, dan Sikri Dan Harun mengambil Eliseba, Anak Perempuan Aminadab, Saudara Perempuan Nahason, menjadi istrinya Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar Anak-anak Korah, Asir, El-Kana, dan Abiasaf Itulah kaum-kaum orang Korah Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan, Putiel, menjadi istrinya Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya Itulah para kepala kaum-kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir Supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir Itulah Musa dan Harun